Intro Pergigir diberitakan Lesti Kejora dan Dewi Persik akan berkolaborasi malam nanti di acara penghargaan Idaun 2022 yang digelar di televisi Indosiar Menurut bocoran dari pihak penyelenggara, kedua dewan juri di Akademi 5 Indosiar tersebut akan membawakan lagu yang berjudul Mimpi Manis Sontak saja kabar tersebut seketika langsung booming di tengah masyarakat saat ini Sebelumnya, seperti yang diketahui, kedua penyanyi dangdut tersebut tengah bersiteru Usai Lesti mencabut laporan KDRT Seruan boikot Lesti Kejora dari televisi setelah mencabut laporan KDRT Lesti tampaknya tidak berpengaruh untuk karirnya Pasalnya, Lesti Kejora justru akan segera manggung di salah satu ajang ternama Indonesia Dangdut Award Lesti Kejora akan tampil di panggung Indonesia Dangdut Award atau Ida 2022 Pada gamis 3 November 2022 mendatang Ada pun acara puncak Ida 2022 itu tayang di Indosiar pada pukul 19.00 WIB Kabar ini menjadi perbincangan usai direktur programming Indosiar Harsiwi Ahmad mengunggah sebuah postingan di akunnya Dangduters mari bersiap menyambut malam penghargaan paling bergensi insan musik Dangdut Tanah Air Malam puncak Ida 2022 pada gamis 3 November mendatang live pukul 19.00 WIB tulis Harsiwi Dikenal sebagai pedangdut kondang, Lesti bakal satu panggung dengan sejumlah biduan tenar lainnya Di antaranya adalah Dewi Persik, Rita Sugiyarto, Hepi Asmara hingga Soimah Pancawati Unggahan sosok penting di Indosiar itu sontak diserbu oleh beragam komentar dari netizen Alhamdulillah semoga Lesti Kejora bisa hadir menghibur kita semua Kita support karya-karyanya tulis salah satu netizen Alhamdulillah pasti nonton Lesti tulis netizen yang lain Diberitakan sebelumnya, keputusan Lesti yang mencabut laporan KDRT Rizky Bilar Menuai pro dan kontra dari netizen Banyak netizen mendesak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Untuk memboykot Lesti dan Rizky Bilar di televisi Takar boykot Leslar sempat digaumkan netizen di akun Instagram KPI Pusat Dikutip dari salah satu kanal Youtube, Nuning Rodia selaku komisioner KPI Pusat Memberikan tanggapan soal tagar boykot Leslar Nuning menyampaikan KPI mendapat masukkan banyak dari netizen terkait pro dan kontra soal Lesti dan Bilar Dua sampai tiga hari ini, KPI mendapat masukan yang signifikan dari warganet Ada dua hal yang disampaikan warganet Yang satu pro dan yang satu kontra Beber Nuning Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen dan tekan tombol loncengnya